Intro Industri sarung batik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah beberapa tahun ini mulai kembali menggeliat, ditambah lagi pada saat bulan Ramadan dan menjelang lebaran. Salah satu perajin sarung batik di desa kewagian Kecapatan Wono Pringo, yakni Imam Mulmuttain, pada Minggu 24 Maret 2024, mengatakan dibandingkan dengan tahun lalu penjualan sarung dengan motif batik meningkat 100%. Di samping itu, Imam mengaku mampu memproduksi sebanyak 2.500 kodi sarung batik pada tahun ini. Peningkatan tersebut menurut Imam didukung dengan pemasaran yang dilakukan secara daring memanfaatkan berbagai platform digital. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun tetap mulai ada peningkatan. Terlebih kita semua marketingnya via online, Jadi, tahun ini lebih bagus juga dari tahun kemarin. Ini peningkatan berapa persen? Kalau dari tahun sebelumnya, mungkin 50-100 persen. Pokoknya setiap tahun ada peningkatan yang lumayan disikmetikan. Industri sarung batik di Kabupaten Pekalongan berbeda dengan jenis kerajinan batik lainnya. Karena sarung batik tersebut memiliki dua jenis pengerjaan, yaitu cap dan tulis atau kombinasi keduanya. Di sisi lain juga tersedia berbagai macam motif batik. Seorang pembeli mengatakan, meski bisa membeli secara daring, dirinya tertarik untuk datang langsung karena bisa mengecek kualitas sarung batik Kabupaten Pekalongan itu. Ternyata bahannya juga enak. Sarung batik khas Kabupaten Pekalongan ini dijual ke berbagai kota di Indonesia. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp1,5 juta untuk satu sarung. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara Muartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.